Indonesia, bersama-sama tiga ayat, kemudian dilanjutkan bahasa Inggris, bersama-sama tiga, dua, satu. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ceripayamu tidak sia-sia. In English, together we give her. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the word of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Saudara apa yang muncul dalam pikiran saudara ketika mendengar tentang kematian? Brothers and sisters, what appears in your mind when you think about death? Masih ingatkah pengalaman pertama saudara tentang kematian? You still remember your first encounter with death? Saya pertama kali berjumpa dengan realita kematian sewaktu kakek saya meninggal. The first time I experienced death was when my grandfather passed away. Mungkin waktu itu kira-kira saya kelas lima, kira-kira. I was probably around fifth grade at that time. Waktu pagi-pagi, nenek saya sudah teriak-teriak. Langis-nangis. Karena menjumpai suaminya sudah tidak bernyawa. Karena dia melihat suaminya yang telah panik. Semua anggota keluarga saya panik. Kami anak-anak bingung. Lalu kemudian, kakek saya, jenasa kakek saya ditaruh di ruang tengah di rumah. Terbujur kaku. Saya bingung. Saya bingung. Saya bingung. I was very confused. Kenapa orang mati? Kenapa orang mati? Orang mati kemana? And then where do they go afterwards? Ada rasa bingung. There's confusion. And fear. Apalagi ketika kakek dibawa ke rumah duka. Puluhan tahun yang lalu rumah duka di Jakarta itu mengerikan. Gelap. Jadi bagi saya ketika jenazah kakek saya di sana, lebih lagi mengerikan lagi. Jadi ketika orang-orang yang di sebelah, yang beragama Buddha atau... cendeng, bakar api, lebih mengerikan lagi bagi saya. Orang-orang yang di sebelah, yang beragama Kristen-Katholik menyanyikan lagu yang senduh. Wah, lebih merasanya, aduh, bingung saya itu. Dan di sebelah, yang di sebelah, Kristian dan Katolik mengerikan lagu melancolik, dan itu membuat saya lebih sad. Berjumpa dengan realita kematian. Bagi sebagian orang yang ateis, kematian bukanlah hal yang menakutkan. Bagi mereka, mati yaudah, habis. Mati yaudah, ya sudah selesai. Jadi memang habis mati ya, semuanya gone, sia-sia. Kalau setelah mati, sia-sia, sudah tidak ada apa-apa, ya sudah tidak usah takut apa-apa katanya. Sehingga muncullah istilah YOLO. Ini om-om tante yang generasi gocap ke atas masih tahu YOLO enggak? YOLO itu, Y-O-L-O, singkatan dari, you only live once. Itu maksudnya YOLO. Ya, you only live once. Jadi, makan saja apa yang kamu mau. Lakukan apa yang kamu mau. Kenapa hidup cuma sekali? Amin. We only live once, amin. Gak ada amin ya, bagus nih. Bukan ateis soalnya. Sebagian orang yang percaya sama reinkarnasi mengatakan, Kematian adalah cuma sebuah peralihan menuju kehidupan berikutnya. Kalau hari ini, waktu kau hidup, kau berlakukan yang baik. Tapi sekarang, ketika kau masih hidup, ketika kau melakukan hal yang baik, Kau akan berreinkarnasi ke satu kehidupan yang akan datang yang lebih baik. Kau akan berreinkarnasi ke satu kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau nanti lebih baik, Dan kamu mati, Beralih lagi ke kehidupan yang lebih baik. Dan kau akan berreinkarnasi ke satu kehidupan yang lebih baik. Tapi satu waktu, kalau sudah lebih baik, Kamu mati, Kamu terus jadinya kurang baik. Kamu mati, Nah reinkarnasi jadi kurang baik. Dan terus saja berenkarnasi. Sampai kalau sudah sempurna, benar-benar sempurna, Barulah bisa masuk nirwana. Kemudian, kamu bisa mencapai nirwana, Seperti yang lain. Setelah tahun, ketika saya berreinkarnasi ke Indonesia, Satu anak muda datang ke saya, Satu wanita yang sangat berlian, Cerdas sekali. Dia adalah wanita yang sangat berlian. Dia bilang, Saya percaya sama reinkarnasi. Dia bilang, Saya percaya sama reinkarnasi. Tapi setelah saya mencoba menjalani hidup yang baik, Menjadi orang yang baik, Setelah saya mencoba hidup yang baik, Seorang yang baik baik, Saya berpikir, Sampai kapan saya bisa menjaga sempurna itu? Kalau hari ini, Di masa kehidupan sekarang saya bisa baik? Dan saya jadi berreinkarnasi? Terus nanti di kehidupan berikutnya, Saya bisa tetap baik? Dan seberapa banyak putaran reinkarnasi, Yang harus saya jalani, Supaya saya bisa masuk ke nirwana? Itu membuat saya desa, Itu membuat saya desa, Gak mungkin, Gak mungkin. Itulah sebabnya ketika saya mendengar tentang Tuhan Yesus, Saya datang kepada dia, Saudara, itulah realita tentang kematian. Itu pendapat banyak orang tentang kematian. Itu sebabnya banyak orang memiliki banyak opini, Tapi bagaimana dengan setiap dan semua orang? Apakah saudara takut mati? Apakah Anda menakutkan kematian? Minggu lalu, Kayaknya Pak Gagan juga bertanyaan itu ya. Betul kan? Apakah saudara saya dan takut mati? Apa saudara dan saya yang gak takut mati? Karena apa? Karena ya habis mati yaudah. Apapun yang menjadi respons saudara tentang kematian. Kematian adalah hal yang misteri. Kematian adalah hal yang membingungkan banyak orang. Kematian adalah hal yang mengerikan bagi sebagian orang. Saudara, hal yang sama dikatakan oleh Alkitab. Alkitab juga mengatakan kematian adalah hal yang mengerikan. Sengat maut, Alkitab berkata, Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kematian menjadi mengerikan karena ada sengatnya. Sengatnya adalah dosa. Yang mengerikan kematian, bagian dari kematian yang mengerikan adalah dosa. Dosa yang membuat kematian itu begitu mengerikan. Kenapa? Karena kita berkata, upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Kematian kekal. Artinya apa? Orang hidup bukan cuma hidup sekali, terus mati sudah habis. Masalah setelah orang hidup, dia mati. Dia akan mengalami kematian kekal. Berarti jiwanya itu tidak hilang, tidak musnah. Maut, kematian kekal artinya penderitaan yang selama-lamanya tidak pernah berakhir. Maut atau kematian kekal artinya terputusnya hubungan dengan Allah selama-lamanya tanpa ada lagi kesempatan. Maut, kematian kekal artinya dimana tidak ada kebaikan sama sekali di situ. Itulah sebabnya penderitaan, kematian menjadi begitu mengerikan. Dan kita berkata, semua orang telah berdosa. Dan semua kita akan mengalami namanya sengat maut itu. Dan diteruskan, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dari mana dosa bisa begitu kuatnya, begitu kuatnya. Sampai bisa membuat kita jadi mengalami kematian kekal. Karena di dalam dunia ada hukum Taurat. Maksudnya apa? Karena hukum Taurat itu seperti cermin bagi manusia. Karena ketika ada hukum Taurat kita lihat cermin. Kita baru melihat bahwa itu dosa. Ini kotor, ini kotor, ini dosa. Jadi kita menjadi tidak bisa mengelak dari dosa. Karena ada hukum yang Tuhan berikan. Dan karena kita melanggar hukum itu. Maka kutukan terjadi atas manusia. Sehingga dosa bisa merayakan kemenangannya. Itulah sebabnya kematian merupakan hal yang mengerikan sekali. Bukan cuma kematian nanti satu hari ketika kita mengambuskan nafas terakhir. Tapi yang dimasukkan dalam Alkitab lebih mengerikan lagi. Itu kematian yang kekal. Tapi syukur kepada Tuhan, saudara. Dua ribu tahun lalu. Tuhan Yesus datang ke dunia. Menjelma jadi manusia. Mati di kayu salib. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita berkata. Syukur kepada Allah. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Tuhan. Kita yang harusnya terbelenggu dalam dosa. Kita tidak bisa lepasin diri dari dosa. Kita harus dibawa kutukan dosa. Ketika kita diarip pada hukum, kita ini semua bersalah. Tapi syukur kepada Tuhan. Yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemenangan Yesus di kayu salib. Kebangkitan Yesus dari kubur. Mengalahkan sengat maut. Mengalahkan semua mati. Mengalahkan semua mati. Melepaskan orang-orang yang percaya dari kotuk hukum Taurat. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hari ini. Bisa mati gak? Kita semua akan mati. Tetapi kematian tidak lagi menjadi hal yang menyengat. Kematian tidak perlu lagi menjadi hal yang mengerikan. Karena ada hidup yang kekal. Kita tidak lagi harus dikutuk. karena di kayu salib. Kutuk yang harus ditanggung manusia. Ditanggung oleh Yesus Kristus. Saudara, 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 Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan bukan karena kita yang bisa. Tuhan memberikan kemenangan. Bukan karena kita bisa buat baik. Bukan karena kita bisa buat baik. Bukan karena kita kasih amal yang banyak. Tapi karena Tuhan sendiri yang kasih. kemenangan dalam Yesus Kristus. Sehingga dalam Tuhan. Bukan lagi YOLO. Bagi orang yang percaya tidak ada islah YOLO. Kita bukan YOLO ya. You only live once. Kita tidak hanya live once. Kita bisa Y-O-L twice. You will live twice. Tapi bukan juga twice. Kita lihat Alkitab bilang apa. Mari kita baca sama-sama. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. dan kita semua akan diubah. Wow. You are not only live once. You. Gimana ngomong? Kamu tidak hidup sekali. Kamu bukan hidup satu kali. Tapi bagi orang-orang yang percaya. Kita tidak akan mati selama-lamanya. Tapi dalam sekejap mata, ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, orang-orang yang masih hidup waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dalam sekejap mata. Bahasa Inggrisnya, in the blink of eye. Cuma kejap mata gitu loh. Blink. Glius duduk sini. Dan waktu blink udah berubah. Berubah. kalau dulu waktu saya masih kecil, saya senang nonton Megaloman. Megaloman. I watch. Film. Megaloman. Itu kalau mau berubahnya lama, sekali puter-puter dulu, segala macam, puter baru berubah. Ini yang kita berkata, Tuhan akan ubah orang-orang yang waktu Yesus datang, kedua kalinya, dan sekejap mata. Bagaimana dengan orang-orang yang udah mati? Orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang gak bisa binasa lagi. Akan hidup selama-lamanya. Semuanya akan diubah. Berkaitan dengan ini, kemarin, berapa hari lalu, adik Ipah saya nanya sama saya. Karena anggota keluarganya satu sudah dying. Terus lagi bingung. Nanti kalau meninggal, mau dikubur apa dikremasi? Dia tanya sama saya, Chris, pendapat kamu apa? Terus saya bilang gini, kalau menurut kremasi memang bukan tradisi orang Israel. Kubur itu tradisi orang Israel. Itu secara historis. Tapi secara teologis, apakah kubur sama kremasi bagi saya sama saja? Kenapa? Kalau hari ini kita dikubur, ada orang meninggal terus dikubur, dikubur di tanah, selama ratusan tahun, itu semua akan menjadi satu dengan tanah. Kapan? Sampai kapan berapa lama akan terkumpul di situ? Saya bilang sama kakak adik ipar saya, kita ini bisa jaga kubur orang tua kita, kakek nenek, kakek moyang kita, paling itungan tiga generasi. Setelah tiga generasi, ada gak tahu kuburan kakek moyang, nenek, moyang kita di mana? Setelah tiga generasi, tahu? Masih ada? Oh, good. Sepuluh generasi ke atas. Saya percaya udah digusur, tanahnya udah kemana, tanahnya udah kemana, gitu kan. Karena kubur pun semuanya udah setelah berapa tahun digali kan, diaduk ulang, segala macam. Nah, bagaimana dengan kremasi? Kremasi juga sama. Kalau kubur itu membuat tulang dan daging dan tulang menjadi busuk dan bersatu dengan tanah, kremasi juga gitu. Kremasi cuma butuh dua jam untuk akhirnya tubuh dan daging itu menjadi debu. Ada orang habis di kremasi terus dikubur lagi. Tapi kayak papa saya, setelah tubuhnya, tulangnya dibakar, kami sekeluarga menuju ke laut, kami tabur ke laut. tercoba cerai berai ke mana juga. Terus ada orang bilang gitu, nanti kesedihsur, nanti waktu Tuhan Yesus datang akan dibangkitkan tuh. Dan some people say, but then when Jesus came, He will be risen, right? Kalau ditabur di laut, ntar gimana kekumpulinnya? Kalau ditabur, dikubur di tanah, ntar tercerai berai, gimana dikumpulkannya. Kalau ditabur dan ditabur di sekitar, bagaimana akan datang kembali bersama lagi? Bikin Bapak berat, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa lagi. Bukan tubuh yang sudah dikubur atau dikremasi itu yang akan dibangkitkan. Karena Tuhan akan berikan tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan. Jadi bagi saya mau dikubur di kremasi sami maun. Kesaudara boleh punya preferensi tentunya, tapi yang pasti orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang sudah mati duluan, satu hari akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak bisa berubah lagi. Dalam keadaan yang kekal seperti dikatakan oleh satu ayat yang sangat terkenal. Johanas 3 ayat 16. Mari kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. saya ingat satu teman saya, seorang penginjil. Dia cerita bagaimana detik-detik mamanya meninggal. Dia berkongsi bagaimana dia melihat perempuan. Mereka sakit kanker. Menderita sekali. Tapi mamanya orang yang percaya sama Tuhan. Imannya sangat kuat. Detik-detik terakhir kehidupannya. Ketika dia begitu kesakitan. Dia menjelaskan kesakitan karena kanker itu berkali-kali lipat dibanding kesakitan waktu melahirkan, katanya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah melahirkan. Bagaimana, apalagi kanker. Ibu-ibu yang pernah melahirkan, saya tidak pernah melahirkan. Sangat sulit sekali dan kondisi yang begini bisa tetap tetap tersenyum, tetap bisa beriman. Tapi detik-detik terakhir dalam hidupannya. Si mami ini menyanyi lagu. Sing a song. Alleluia, 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 Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Si ibu terus menyenyikan lagu ini, si anak sama si ibu terus menyenyikan lagu ini, terus menyenyikan, sampai akhirnya, dia hembuskan nafasnya terakhir, tersenyum. Wow, teman saya bilang, kematian begitu menyedihkan, tapi saya melihat kemuliaan dalam kematian. Saya melihat keindahan dalam kematian, karena dalam Yesus ada hidup yang kekal. Wow, itu loh pasca, itu loh kebangkitan Yesus. Kita semua satu hari akan berhadapan kematian, tapi kematian bukan lagi sesuatu yang tanda tanya besar, bukan lagi sebuah misteri, bukan lagi sebuah hal yang menakutkan. Tapi disitu ada kemuliaan, disitu ada keindahan. Lalu kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Alkitab berkata kepada kita, di bagian ayat terakhir yang kita baca tadi. In the last part of what we read before. Next. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan ceripayamu tidak sia-sia. Saudara Tuhan mau kita berdiri teguh, jangan goya, di tengah dunia begitu banyak hal yang membuat kita bisa goya, di tengah banyak pengajaran yang membuat imban kita bisa kacau. Di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Tuhan mau kita berdiri teguh, bukan karena kita kuat, tapi kita memegang teguh kematian dan kebangkitan Yesus. Kita memegang teguh keyakinan ada hidup yang kekal. Kita boleh menikmati kehidupan kita sekarang. Kita boleh menikmati kehidupan kita sekarang, karena kita punya Tuhan. Tapi, Next please. Hidup yang terbaik bukan sekarang, tapi akan mendatang. Tapi itu akan datang. Hidup di dunia ada enaknya. Kita punya Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Tapi tetap saja ada tangisan. Tetap saja ada kesulitan. Tetap saja disitu ada penderitaan. Itulah sebabnya kita mata memandang kepada hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang. Karena yang akan datang lebih baik daripada sekarang ini. Kita hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Tidak lagi ada air mata. Tidak lagi ada penderitaan. Tidak lagi ada penderitaan. Berdirilah teguh, jangan goyang. Berdirilah teguh, jangan goyang. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh. Yang kuliah, kuliah baik-baik. Yang kerja, kita kerja dengan sekenap hati. Mama-mama, ibu-ibu yang ngurus rumah tangga, lakukan dengan setia. Senior-senior, ya om, tante. Pakai hidup yang sebentar ini untuk hal-hal yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang merasa sedang susah sekali menderita. Harus berkorban. Harus bayar harga. Tuhan bilang, ceripayamu tidak sia-sia. Berdirilah teguh. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita beritakan Injil. Kita saksikan kuasa kebangkitan Yesus. Saya akan tutup dengan satu kuat. Saya akan tutup dengan satu kuat. Selanjutnya, karena kubur itu kosong, iman kita tidak kosong. Amin, saudara. karena kubur kosong, karena kubur kosong, Yesus bangkit. Iman kita menjadi tidak sia-sia. karena kubur kosong, karena kubur kosong, karena kubur kosong, kepercayaan kita tidak akan terluka. Ya, kubur kosong, kami tidak akan terluka. Sama-sama katakan kiri-kanan. Karena kubur kosong, kami tidak akan terluka. Amin. Mari kita berdoa. Let us pray. I would like invite Kiefer to lead us in prayer. Let us pray. Father, thank you for the news today, Easter, about your resurrection. Father, we know that you have sacrificed your only begotten son, Jesus, to become human, to die on the cross. You went through lots of suffering to endure our sin that cannot be forgiven by our own power anymore. Sin that should have been placed upon us that we have to suffer for each and every one of those sins. But God, because Jesus died on the cross, all our sins are forgiven. And on the third day, he rose again. He rose to show us that he is God. His death is not eternal, but that in his death there is hope. there is eternal life afterwards. God, please help and every one of us after this so that in our current lives that we may not fear death any longer. We will be able to stand firm because we look upon the resurrection of your son, Jesus Christ, so that we will be filled with hope towards the eternal life that will come afterwards. Thank you, God. In name of our Lord, Jesus Christ, pray. Amen. Saat ini kita akan melaksanakan pendeguhan iman terdiri